Hai setelah 20 menit akan saya angkat lalu saya dinginkan setelah dingin vakumnya ini akan saya buka Assalamualaikum kembali dengan saya Mbakni channel apa kabar semuanya semoga sehat sukses bahagia channelnya semakin berkembang kali ini saya akan menyajikan ayam yang tadi saya beli di supermarket penasaran kan ikuti saya ini adalah ayam yang tadi saya beli di sup akan saya sajikan bagaimana cara saya menyajikan bungkusnya saya gunting dulu dan akan saya keluarkan bagian dalamnya tidak perlu digunting ya bagian dalamnya tidak perlu digunting jadi saya masukkan di panci yang sudah saya masukkan di panci gini saya sudah rebus air sampai mendidih saya rebus selama satu menit lalu saya matikan api saya biarkan mendidih selama satu menit setelah satu menit apinya akan saya matikan lalu saya biarkan tapi jangan dibuka tutupnya ya biarkan sampai 20 menit kemudian saya akan nyuci sayur kali ini masak sayur sangco ini selada air selada ding bukan selada air kemudian akan saya cuci selamat menikmati selamat menikmati sayurnya sudah saya cuci kemudian saya bilas dan selanjutnya saya akan mengiris jahe jahe ini saya cincang sampai lembut nanti buat cocolan ayam yang tadi saya sudah panasin saya rendam air panas ini jahe saya cincang dulu sampai benar-benar lembut selamat menikmati selamat menikmati kemudian saya juga iris halus daun bawang ini namanya jung nanti dicampur dengan cincangan jahe setelah itu saya nanti akan disiram dengan minyak panas ini buat cocolan ayam namanya keongjung bahasa hongkongnya saya cincang jadi satu kemudian akan saya sisikan saya masukkan ke dalam mangkok usahakan mangkok yang tahan panas ya karena nanti itu mau disiram dengan minyak yang panas jadi kalau kalau memasukkan itu harus ke tempat yang tahan panas jangan yang plastik atau apa takutnya kalau disiram dengan minyak panas tempatnya itu akan meleleh jadi ini akan saya taruh ke dalam mangkok porselen dan seperti ini jadinya seperti ini saudara kemudian saya akan iris tipis bawang merah jadi bawang merahnya ini akan saya semacam saya goreng dengan minyak sedikit setelah itu saya tuang di dalam mangkok yang sudah ada cincangan jahe dan daun bawang ini saya punya resep saat nonton youtube beberapa hari yang lalu kalau tidak salah artis hongkong itu masak jadi saya niru resepnya bagaimana cara kita bikin kiongjung atau saus jahe dan daun bawang kemudian ini nasi kuningnya nasi kuningnya ini harus saya aduk saya kalau masak nasi kuning itu simple tidak neko-neko karena saya pakai bumbu jadi saya akan menikmati kemudian saya juga cincang jahe lagi sama bawang putih ini untuk menumis sayur jadi saya akan menumis sayur selada yang tadi saya cuci saya tumis cuma pakai cincangan jahe sama bawang putih aja kemudian saya panaskan minyak sedikit saya tumis irisan bawang merah sampai menguning usahakan tapi jangan sampai gosong sampai menguning aja supaya tidak pahit kalau terlalu gosong takutnya itu pahit sausnya jadinya dan seperti ini jadi jangan gosong-gosong begini aja seharusnya sudah cukup kemudian akan saya tuang ke dalam mangkok yang tadi berisi cincangan bawang jahe sama bawang bawang udah deh gampang banget kan sebentar lagi udah begini aja kemudian akan saya tuang ya dis hati-hati karena ini panas saya tuang gini jos ini namanya giongjong concolan buat setim ayam jadi orang henggong kalau makan setim ayam cingkaila siawkaila pasti dikasih ini namanya giongjong kemudian akan saya tumis bawang putih sama jahe cincang kali ini saya akan menumis sayur sayur yang tadi sudah saya cuci udah deh gampang banget terima kasih ya sudah mengikuti video saya sudah menemani saya masak kali ini karena masak sayur ini buampang banget jadi sampai disini video kali ini usahakan kalau masak sayur jangan terlalu lama sekarang ini sayur selada satu menit aja udah mateng ya kalau terlalu lama itu kita minyak ilang inilah menu saya malam ini ada ayam ini ayamnya saya jadikan saya bela jadi dua karena kalau satu ekor gak habis kemudian ada sayur itu yang tadi sudah saya masak udah deh terima kasih sudah mengikuti video saya terima kasih ya selamat menikmati